Intro Sebagian besar para wanita terutama para pejuang dua garis Tentu sangat bersyukur jika dirinya hamil Kalau pemirsa di rumah pas lagi hamil Hal apa aja nih yang paling penting dipersiapkan untuk menanti kelahiran sang buah hati Untuk persiapan mental dan finansial ya Biaya lahiran kan gak murah Tapi nih sekarang ini sepertinya hal itu aja gak cukup Di media sosial kita sering melihat ada berbagai pesta Yang dilakukan untuk merayakan kehadiran bayi dalam kandungan Mulai dari baby shower hingga general reveal Semua dilakukan dengan tujuan mensyukuri kehadiran bayi dalam kandungan Mengumumkan jenis kelamin bayi Dan berbagi kebahagiaan dengan orang terdekat Namun semakin populer Trend merayakan kehamilan ini pun semakin naik tingkat Ada yang sampai menyewa gedung tertinggi di dunia Seharga miliar rupiah Dan jadi pergunjingan banyak orang Hingga ada yang menimbulkan kebakaran hutan Duh kok malah jadi berlebihan yang menimbulkan masalah gitu ya Kalau pemirsa pilih merayakan ini semua Atau menimbulkan yang buat beli popok bayi Inilah rangkumannya Versi yang di spot Di situasi pandemi corona yang semuanya serba tak menentu ini Sepasang suami istri youtuber asal Kanada Keterunan Suriah Justru menggelar pesta perayaan gender reveal Atau mengumumkan jenis kelamin bayi yang dikandung sang istri Tak tanggung-tanggung mereka menyewa gedung tertinggi di dunia Apalagi kalau bukan Burj Khalifa di Dubai Bukan sebagai lokasi pesta Tapi untuk menunjukkan jenis kelamin bayi Dengan tampilan lampu LED dari bawah sampai atas gedung Diawali dengan angka hitung mundur Pasangan anak salah dan keluarga terdekat Menyaksikannya dari jembatan di area hotel mewah Di seberang Burj Khalifa Dan ternyata bayinya laki-laki Pasangan yang telah memiliki seorang putri cantik Bernama Mila ini terlihat sangat bahagia Disambut oleh keluarga dan kerabat terdekat Yang terus berbahagia Super melihat sekaligus mengharukannya Tapi Bumirsta coba tebak Berapa biaya yang harus dikeluarkan keluarga anak salah Untuk menyegarakan acara ini Kalau ada yang bilang jutaan atau puluhan juta Anda salah besar Yang dikeluarkan untuk menampilkan jenis kelamin bayi Di Burj Khalifa ini adalah 350 ribu dirham yungi emirat arab Atau 1,4 miliar rupiah Fantastik Kalau harga popo bayi bisa dapetin 14 ribu paks popo bayi Bisa punya gudang dan buka grosir nih Niatnya sih pesta pengukapan jenis kelamin biar kekinian Tapi tanpa berpikir panjang Pasangan suami istri ini Menggunakan perangkat piroteknik Yang mengeluarkan asap biru atau pink Tak lama setelah dinyalakan Percikan api dan diledakan Dengan suhu lebih dari 100 derajat celsius Melahap rumput-rumput kering di sekitarnya Kemudian menyebar dengan sangat cepat Dan akhirnya Menyebabkan kebakaran hutan yang cukup besar Teristiwa ini baru terjadi 5 September 2020 kemarin Di wilayah Eldorado, California, Amerika Serikat Akibatnya 7.400 hektare hutan terbakar Dan memaksa 3.000 orang dievakuasi Miris ya Ingin berbagi kebahagiaan Tapi merusak alam Dan malah menimbulkan kemarahan orang-orang Ternyata udah ada yang ngasih contoh nih sebelumnya Dennis Tiki Sang petugas perbatasan Arizona Bikin acara serupa pada 23 April 2017 Hasilnya Udah ketebak dong ya Setelah asap warna biru atau pink luar Potensi kebakaran tentu besar Bahaya Petugas kok ngasih contoh yang salah nih Sepenting itukah kasih tau jenis kelamin bayi dengan aksi tak biasa Setidaknya inilah yang ada di pikiran pasangan di Queensland Australia ini Mereka mengumumkan dengan mobil yang diberi kapur dan bahan lain pada awal Juli 2019 lalu Sayangnya hal yang mereka anggap keren itu hanya bertahan sebentar saja Karena beberapa saat kemudian mobil berasap biru ini ikut terbakar Hmm Beli akses di medsos Mobil jadi korban deh Padahal lumayan kan Kalau dijual bisa buat biaya lahiran dan beli popok Hmm Nah yang ini mungkin jauh lebih layak dicontoh Di tengah kondisi pandemi corona Mereka tak kehabisan akal untuk mensyukurin kehadiran sang jabang bayi Dan melakukan pesta baby shower yang sudah menjadi tradisi Caranya masing-masing keluarga dan sahabat terdekat Menghias mobil mereka dan mempersiapkan kado untuk memberikan pada sang calon ibu Acara yang diadakan pada Mei 2020 ini disiapkan oleh sang ibu dari wanita hamil Saat acara dimulai Mobil-mobil ini antre berkunjung ke halaman rumah si calon ibu Tetalu memberikan kado dengan tetap menjaga jarak Kado-kado yang diberikan pun berisi barang dan keperluan bayi yang akan dipakai nantinya Seperti baju bayi, peralatan mandi, hingga popok Wah isi keren banget Sang calon ibu dan suaminya sampai terharu gitu Faktanya, acara pesta baby shower dari Will Jender sudah banyak dilakukan di Indonesia Beberapa diantaranya dilakukan oleh para selebriti dan influencer Selebriti yang pernah melakukannya adalah Tasha Camilla, Mona Ratuliu, Chelsea Olivia, dan yang terbaru ada pasangan Jennifer Bahdi dan Irfan Bahdi Untungnya apa yang dilakukan oleh selebriti dan orang-orang di Indonesia masih terbilang dalam tahap wajar ya Jangan sampai deh bikinnya aneh-aneh kayak di Amerika sana Tapi yang pemirsa tak perlu jauh-jauh ikutan tren ala Amerika sana Di Indonesia ada banyak ritual tradisional untuk mensyukuri dan mendoakan sang baik yang masih ada dalam kandungan Di antaranya ada upacara Tengkeman atau tujuh bulanan di Jawa Bipit Arab di suku Dayak Ada juga tradisi mengirimkan makanan di suku Aceh Meski berbeda-beda cara, tradisi kehamilan di Indonesia ini Intinya dilakukan untuk memperarat selatu rahmi antar keluarga Dan mendoakan sang jabang bayi dan calon ibu agar persalingannya lancar tiada hambatan Sedangkan untuk genre reveal atau mengungkap jenis kelamin sang baik dalam kandungan Indonesia juga punya tradisi membelah kelapa yang biasa jadi bagian dalam acara tujuh bulanan Ada juga tradisi makar ujak kobet dalam upacara mitoni Dan dilujak tujuh rumpah buah yang konang bisa mengungkap jenis kelamin baik Apapun keputusannya, selama tujuannya positif maka sah-sah saja Tapi ingat, dalam kondisi pandemi ini, pertimbangkan banyak hal ya Jangan sampai membahayakan ibu hamil karena tata protokol kesehatan